Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang lirai. Istri saya menyampaikan, Pak Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telpon aja dan yang lain. Karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Joshua kurang ajar terhadap saya. Dia masuk ke kamar. Terungkap isi telpon putri ke Ferdi Sambo. Ferdi Sambo kaget ketika istrinya putri Candrawati menelponnya dan mengaku telah dilecehkan oleh Nofriansah Joshua Hutabarat alias Brigadir C. Putri menghubungi Ferdi Sambo saat masih berada di Magelang, Jawa Tengah. Pada Kamis 7 Juli 2022 malam atau sehari sebelum peristiwa penembakan Brigadir C. Di rumah Dinas Turen III, Pancoran, Jakarta Selatan. Keterangan itu disampaikan Ferdi Sambo saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara pembunuhan berencana di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 6 Desember 2022. Ia memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer atau Bahradae, Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Ferdi Sambo mengaku menerima telpon dari istrinya saat dirinya baru pulang dari kantor. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang melihat. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak Yosua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah saya akan pulang besok. Kamu jangan telpon aja dan yang lain. Karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya disini. Itu saja yang disampaikan. Atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa disana. Sudah, saya kalau gitu saya minta untuk kores untuk datang amanin kamu. Sudah, Pak. Saya takut nanti terjadi apa-apa ada ancaman dari Yosua. Sehingga saya sampaikan. Saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya. Karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun, Yang Mulia. Terus? Kemudian saya sampaikan, saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah. Ini semua sudah tenang. Terdakwa kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali. Ya sudah, Pak. Kalau begitu. Kalau ada apa-apa, kamu telepon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget, Yang Mulia. Karena tidak seperti biasa, istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu. Seperti tidak ingin kedengaran yang lain. Terima kasih. Terima kasih.